Intro Maaf ya, berhenti semua, berhenti Maaf temenggong, saya tidak mau ikut sembarang Saya cuma mencari orang-orang yang mengangkul nama saya Siapa kau? Ah, sama saya Joko Kentut Alias Kantui Intro Wei wei wan kawan semua, ketemu lagi bersama gue di Jojo Entertainment Yap, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rejeki, digampangkan segala urusan, serta dalam bibingan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa juga dipanjangkan usianya Amin Yap, di video gue kali ini kembali gue akan mengulas atau menyuguhkan best fight scan-nya dari aktor-aktor laga Indonesia Pria gaik bertubuh kecil Siapa dia? Yakni adalah Saiful Najar Saiful Najar adalah salah satu aktor legendaris Indonesia Lahir di Salido, pesisir selatan Sumatera Barat pada tanggal 31 Agustus 1961 Saiful Najar, sosok yang lebih dikenal sebagai Mputong Bajir Dalam sebuah tokoh di film Tutur Tinular versi televisi ya pada era masanya yakni 93 hingga 96 ini Meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2016 pada usia 55 tahun Kiprahnya pada dunia perfilman laga Indonesia pada eranya Saiful Najar sudah tidak diragukan lagi dalam kiprahnya di perindustrian film Indonesia Karena adalah seorang atlet senam asal Indonesia Sebagai seorang pesenam, Saiful Najar telah berprestasi tinggi Baik di lingkup nasional maupun regional yaitu ASEAN Dalam beberapa arena pondansi games, ia telah menyumbangkan banyak medali emas Sepanjang tahun 1979 hingga 1985 Namanya dikenal sebagai salah seorang atlet pendulang medali emas terbaik bagi daerahnya Terutama bagi Indonesia Dalam arena pond maupun arena-arena kancah internasional Indonesia di arena SEA Games Beliau juga pernah mengenyam pendidikan tinggi di FPOK IKIP di Jakarta pada tahun 1982 sampai tahun 1989 Ia juga sempat bermain di beberapa film-film yakni di layar lebar Baik sebagai pemeran utama maupun sebagai peran figuran Karena prestasinya, ia pun diberi hadiah sebuah rumah di daerah Padang oleh Gubernur Sumatera Barat pada kala itu Bahkan ia juga diangkat jadi pegawai negeri sipil atau PNS Dan ditugaskan di kantor perwakilan Pemda Sumatera Barat di daerah Jakarta Sebelum dipindahkan ke Padang 5 tahun kemudian Ya, kiprahnya di dunia hiburan tanah air terutama di dunia seni peran Dan Saiful Najar ini sudah lumayan banyak dalam membintangi beberapa film ya Di tanah air yakni film-film layar lebar dan juga serial televisi ya pada zamannya Saiful Najar mulai berawal karir di sebuah film yakni pada tahun 1982 Yang berjudul Pendekar Liar bersama Willy Dozan Kemudian pada tahun 1983 lenyapnya dendam Shibuta Dan di tahun yang sama ia kembali menjadi peran figuran di dalam sebuah film Jakatingkir Pada tahun yang sama juga tahun 1983 senyum Mona Lisa Kemudian selang beberapa tahun kemudian yakni tahun 1987 Kembali ia beradu akting dengan Barry Prima untuk pertama kalinya dalam film Mandala dari Sungai Ular Selang dua tahun pada tahun 1989 Misteri Lembah Nenaka sebagai Jakakentut Dan tahun yang sama juga Seruling Naga Sakti Kemudian Pendekar Tapak Sakti Dan pada tahun 1990 Pendekar Caberawit yang berperan utama sebagai Agung Di tahun yang sama penantang dari Gunung Naga Kemudian Putri Kembang Dadar Lantas Di filmnya terakhir adalah Pedang Ulung Kemudian ia bermain di serial kolosal mini seri di televisi kala itu Yang berjudul Tutur Tinular beradu akting dengan aktor-aktor muda yakni Anto Wijaya pada tahun 1995 Sehingga saat ini produksi perfilman laga atau film-film silat belum ada lagi nih wan kawan Masih mengapung-ngapung terakhir diproduksi yaitu Pendekar Tongkat Emas Juga Wiro Sablong versi Vino Gebastian Dan hingga saat ini masih nihil untuk perfilman pendekar-pendekar silat Terima kasih buat kalian yang udah men-support channel gua Semoga kalian terhibur dan bermanfaat untuk info dunia hiburan Terima kasih sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang Bye-bye Sub indo by broth3rmax